Artinya, kejadian yang terjadi di dalam lingkaran tahun 2025 ini ada di bawah kepresidenan Joko Widodo. Saya berani mengatakan dengan tegas apa yang seharusnya terjadi di era... Saya menyaksikan bahwa kejadian yang pasti kita sama-sama tidak menginginkan. Saya menyaksikan bahwasannya kejadian yang pasti tidak diinginkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Yang akan terjadi di era peralihan peradaban manusia hidup di dunia yang saya perkirakan kejadiannya akan terjadi pada tahun 2025. Ini tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Artinya, benar-benar akan terjadi. Namun, tidak usah resah, tidak usah gelisah. Betapapun kejadian itu tetap akan terjadi, tapi tidak akan fatal. Akibatnya tidak akan fatal. Karena apa? Karena putra kekudangan neromo yang sudah selesai manekum, yang sudah selesai gembleng, dan aktif. Kalau yang tidak aktif, saya tidak menyebutkan. Saya tidak menghitung. Kalau yang tidak aktif, saya tidak menghitungnya. Yang aktif, itu ada ribuan jumlahnya. Putra kekudangan neromo yang sudah menyelesaikan laku suci, laku murni menuju sucinya, dan aktif laku suci menuju kelanggungan atau keabadian, itu jumlahnya ada ribuan. Jadi, tidak perlu resah, tidak perlu gelisah, apalagi sampai takut. Karena apa? Karena betapapun kejadian itu tetap akan terjadi, namun tidak berakibat fatal. Karena apa? Karena seluruh putra kekudangan neromo yang dari awal manekum atau awal gembleng hingga sampai kapanpun aktif atau eksis. laku suci menuju kelanggungan, dia bisa menyelamatkan apapun yang dia kehendaki. Ya, ketika kejadian itu terjadi, dia punya hak, dia bisa, dia mampu menyelamatkan apapun yang dia kehendaki. Nah, ini yang menjadikan tidak berakibat fatal. dan lagi, sepertinya, salah satu pemicunya, ada beberapa pemicu, ada beberapa pemicu. Namun, pemicu yang paling awam, pemicu yang dapat direkam oleh orang-orang awam adalah kemunduran presiden kita saat ini, yaitu Bapak Jokowi atau Bapak Jokowi Dodo. Artinya, kalau di Pilpres tahun 2024 nanti, Bapak Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Jokowi Dodo, mengundurkan diri, tidak mau mencalonkan lagi dikarenakan kode etik ya? Karena kode etik. Tidak menuruti tuntutan orang-orang yang tertindas selama ini. Inilah yang akan menjadi salah satu pemicu paling umum. Pemicunya di sini. Pemicu paling awam, pemicu paling umum, pemicu yang bisa direkam oleh orang awam. Ada beberapa pemicu lainnya, tapi itu belum tentu orang awam bisa mengetahui, belum tentu orang awam bisa merekam. Yang bisa direkam oleh orang-orang awam adalah gara-gara Pak Jokowi mundur. gara-gara Pak Jokowi mundur. Itu yang bisa direkam oleh orang awam. itu salah satu pemicunya. Nah, mendekati detik-detik perubahan, era peradaban kehidupan manusia di bumi ini, siapapun panjenenang, tanpa terkecuali, khususnya para putra kekudangan neromo yang aktif atau yang eksis laku suci menuju kelanggenan, ingat pesan saya. Jangan pernah berani menuding siapapun sesat bid'ah atau kafir. Jangan pernah itu. Karena apa? Karena sesat, bid'ah, kafir adalah tentang iman. Nah, iman ini bersifat pribadi antara individu dengan Tuhan-Nya. Satu itu. Yang kedua, sesat bid'ah, kafir, ini kata-kata impor. Kata-katanya pendatang. Ucapannya para pendatang. Bukan ucapan para pribuni. Orang dari luar negeri datang ke NKRI kita membawa kata-kata sesat. Membawa kata-kata bid'ah, membawa kata-kata kafir agar supaya mau mengikuti dejaknya. Ingat itu. Ini pesan saya loh ya. Siapapun panjenengan, terutama putro kekudangan neromo yang aktif atau eksis di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Jangan pernah bid'ah, walaupun hanya sekali menuding seseorang itu sesat. Menuding seseorang itu bid'ah, menuding seseorang itu kafir. Karena satu, panjenengan sudah mengadili, sudah menghakimi. Kedua, itu bukan kata-kata pribuni, melainkan kata-kata pendatang. Yang ketiga, sesat bid'ah, kafir, itu urusan iman. Tentang iman. Nah, iman ini masalah pribadi, masalah individu dengan Tuhannya. Jadi, tidak bisa mahluk lain ikut campur tentang keimanan ini. Dan yang paling penting, siapapun yang sedikit-sedikit menuding orang lain sesat, sedikit-sedikit menuding orang lain bid'ah, sedikit-sedikit menuding orang lain kafir, itulah sampahnya NKRI. Itulah kotoran tanah Jawa. Artinya, sejak dimulai dia mengucapkan atau menuding orang lain itu sesat, bid'ah, kafir, maka dimulai pada saat itu dia akan mendapat ancaman dari penunggu NKRI yang menjadi leluhurnya rakyat NKRI. Sejak pertama kali dia mengucapkan itu, dia tidak akan mengalami ketenangan sedikit pun. Karena ini adalah era kebangkitan spiritual Nusantara. Sampai pada akhirnya dia akan celaka dan binasa. Terutama, terutama yang merasa dirinya orang Jawa atau peturunan orang Jawa. yang merasa dirinya orang Jawa atau merasa dirinya keturunan orang Jawa. Jangan sekali-kali ingat itu, jangan sekali-kali menuding orang lain sesat, bid'ah, dan kafir. Karena sesat, bid'ah, dan kafir itu bukan bahasanya orang Jawa. Bukan kata-katanya orang Jawa. kalau sampai Panjenengan mengadopsi tiga kata-kata ini, tiga kata penghakiman ini, tiga kata menghukum sesama makhluk ini, sedangkan Panjenengan adalah makhluk juga, mengadopan Panjenengan akan celaka hingga binasa pada akhirnya. Dimulai sejak pertama Panjenengan menuding orang lain sesat, bid'ah, atau kafir. terlebih lagi Panjenengan merasa orang Jawa, merasa keturunan orang Jawa menuding orang Jawa lainnya sesat, bid'ah, kafir. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Hanya dengan hitungan hari, entah itu minggu berikutnya atau minggu selanjutnya. Hanya dengan hitungan hari. Karena ini eranya. Karena ini adalah saatnya. Ini era kebangkitan spiritual Nusantara. Jadi, ketika Panjenengan menghakimi, mengadili, menghukum, penghuni NKRI dengan tiga kata-terima tiga kata-terima 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 tiga kata-terima siapapun siapapun tidak bisa menolongnya. Jadi, berhati-hatilah dengan tiga kata-kata itu. Karena itu hanya Tuhan yang punya hak melakukan. Dan Tuhan sendiri tidak pernah menganggap ciptaannya itu sesat. Tidak pernah menganggap ciptaannya itu bid'ah. Tidak pernah sama sekali menganggap ciptaannya itu sesat. walaupun Tuhan itu punya hak menuding sesat, punya hak menuding bid'ah, punya hak menuding kafir. Namun Tuhan sendiri sepanjang sejarah peradaban manusia tidak pernah mengatakan itu. Kecuali sebatas mengingatkan di dalam Alkitab. Agar supaya kita tidak sesat, agar supaya kita tidak bid'ah, agar supaya kita tidak kafir. kalau menghakimi atau menghukum atau mengadili tidak pernah. Yang melakukan ini adalah manusia itu sendiri. Walaupun dia bukan seorang putra kekudangan neromo, orang awam misalnya. Kalau dia menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan serta tidak menuding orang lain sesat, bid'ah dan kafir, tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan keselamatan pada waktunya. Tidak menutup kemungkinan. Tapi namun siapapun dia yang berada di dalam lingkaran NKRI dimanapun dia berada, dimanapun dia bersembunyi, asalkan itu masih di dalam lingkaran NKRI, sampai menguding orang lain sesat, bid'ah, kafir, tidak ada ampun baginya. Pasti ketemu sembunyi dimanapun, pasti ketemu. Dan tidak akan bisa keluar dari NKRI sebelum binasa. Karena apa? Karena kalau sampai keluar dari NKRI dalam keadaan tidak binasa, dia pun akan melakukan hal yang sama di tempat-tempat lain, yaitu menuding orang lain sesat, bid'ah, dan kafir. Paham? Namun ada sisi indahnya, ada sisi baiknya, sisi baiknya di mana sisi baiknya. Kalau sampai Bapak Jokowi Dodo tercerahkan dalam artian maksud dirinya dirinya menjadi presiden selama ini itu bukan suatu kebetulan melainkan ada campur tangan dari leluhur kita di NKRI ini. Kemudian yang berarti dia menuruti tuntutan orang-orang yang selama ini tertindas yang selama ini tertindas yang terjadi di dalam lingkaran tahun 2025 ini ada di bawah kepresidenan Joko Widodo. saya berani mengatakan dengan tegas apa yang seharusnya terjadi di era peralihan peradaban kehidupan manusia di muka bumi ini yang saya perkirakan akan terjadi di tahun 2025 nanti bisa dinetralisir saya dan ribuan putra kekudangan neromo bisa menghalau itu hanya bentuk gerak-gerik laku spiritual hakikat hidup pribadi saya selebihnya mutlak itu hak mahasuci namun saya punya saya punya keyakinan kuat saya punya kepercayaan kuat bahwa mahasuci adalah keagungan cinta kasih sayang artinya sama sekali tidak mungkin menciptakan kerusakan dalam bentuk apapun jika tidak ada kemauan dari yang tidak dirusak mahasuci melakukan kerusakan karena yang mau dirusak itu mau yang tidak dirusak itu mau dan yang tidak dirusak itu memang layak untuk dirusak kalau kalau yang hendak itu yang hendak dirusak tidak layak untuk dirusak tidak mau dirusak tidak mungkin mahasuci melakukan perusakan perusakan yang saya maksud yang selama ini dikenal secara awam sebagai kiamat 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 penghancuran global bisa paham kisah khusus panjengan yang dari Kalimantan bisa paham dengan motivasi dari saya bisa ingat dengan apa yang saya ingatkan tadi yang saya pesankan tadi ingat jangan pernah lakukan itu karena ini bukan zamannya siar bukan zamannya siar tapi ini zamannya praktek mempraktekkan kebajikan dan kadangan kita malam ini cukup terima kasih tercerahkan kita semuanya dan silahkan panjangan yang sedang manakung atau lanjutkan yang lakukan untuk panjengan ya boleh yang ditarna panjengan sudah selesai manekung sudah selesai ngebleng ya gunakan apa yang ada di ranah itu jangan yang ada di luar ranah itu tadi panjengan sudah diberi motivasikan bahwa palunggu pambuk panjengan sudah berganti menjadi palunggu jati ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi definisi 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 yang mahasuci itu yang maksudnya yang maha hampa gitu definisi definisi mahasuci adalah alam semesta seisinya manunggal persatuan alam semesta seisinya jadi alam semesta seisinya menjadi ada itu dikarenakan mahasuci memecah dirinya nah mahasuci memecah dirinya jadilah alam semesta seisinya nah setelah mahasuci ini memecah dirinya menjadi alam semesta seisinya mahasuci ini jadi gak ada ya karena apa? karena menjadi alam semesta seisinya ketika kita berucat mahasuci berarti kita menyatukan alam semesta seisinya atau mengembalikan alam semesta seisinya menjadi Tuhan um selamat menikmati